Halo guys, balik lagi di channel YapsCity Kali ini saya akan berbagi tips cara saya untuk memilih armor ya Jadi saya itu memiliki beberapa armor dan kegunaannya tentu juga berbeda-beda Sesuai fungsinya ya, sesuai kebutuhan saya dan efek-efeknya itu tentu berbeda-beda setiap armornya Oke, agar kalian juga bisa mengerti dan kalau kalian ingin mengikuti cara saya Silahkan, kalau tidak juga ya silahkan Di sini tidak ada unsur pemaksaan apakah kalian ingin mengikuti atau tidak ya Saya hanya ingin berbagi tips, berbagi cara saya agar kalian bisa tahu, kalian bisa lihat ya Oke, tak perlu beramal-amal lagi langsung kita ke videonya Oke, di sini kita sudah berada di depan TV kita ya Kita tinggal masuk dan tekan, kita go to trade city Nah, di sini sudah ada armor ya, ada body armor, ada advance suite ya Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang armor yang saya gunakan untuk getter ya Atau kalian para player yang bukan jobnya logger, miner bisa pakai armor ini agar kalian juga bolehlah Atau mungkin tidak setara dengan job getter dan miner tapi bolehlah untuk menyusul mereka kecepatannya dan juga increase-nya untuk mining, untuk lodging ya kan Nah, ini adalah armor pertama yaitu police jacket ya Police jacket ini yang pertama ini dia itu standar saja ya Tidak ada efek tambahannya yang kuning ya Yang kuningnya efek tambahan Hanya ya ini ada increase logging speed 8,7% dan increase mining speed 8,2% Nah, jika kalian membeli armor ini dan menggunakannya Tentu lodging dan mining kalian bisa lebih cepat ya guys Bisa lebih cepat Nah, ini yang biasa, ini yang kedua guys Yang kedua ini sudah ada speednya itu bertambah 3% entah lodging atau mining speed ya Nah, di sini kita bisa memilih-milih yang increase mining dan lodging speednya itu tinggi guys Kita menyampingkan tentang armor dan juga HP, short rank damage dan long rank damage Yang intinya kita cari jika kita ingin memilih untuk armor getter ini Kita mementingkan efek itu increase logging ya Lodging speed dan mining speed Nah, ini kita cari-cari saja yang bagus, yang tinggi ya Tinggi itu ada 14%, ada 15% mining speed Ada lodging speednya itu tinggi juga ya Yang ini yang ketiga Nah, ini tidak ada efek yang warna kuningnya ya Tidak ada efek tambahannya seperti yang kedua ini Nah, kalau saya menyarankan ya senior agent Untuk kalian lebih hebat lagi dalam mining Jadi, kalau yang jobnya miner dan logger Itu bisa tambah lebih hebat Kalau kalian jobnya seperti saya gun maker Atau reveal man Atau warrior Bisa pakai ini Agar tidak terlalu kesusahan jika kalian ingin melakukan mining dan logging ya Oke, selanjutnya kita gunakan armor daily guys Saya itu biasa gunakan armor anti-reward guys Anti-reward ini harganya murah dan juga mumpuni Kita gunakan untuk daily ya guys Daily-dally, misi daily, misi papan ya Di 8 map atau daily-dally biasa itu kita pakai anti-reward ini guys Jadi, kita tidak mengganggu armor yang tadi ya guys Kita tidak menggunakan armor yang tadi Karena itu kita menyampingkan masalah armor dan juga Masalah HP Jadi, kita hanya melihat Tentang geternya itu mining dan logger Nah, jika kita memilih anti-reward ini Ini saya gunakan untuk daily Jika kita memilih armor daily itu Kita tetap memperhatikan armor, HP, short rank damage dan long rank damage Karena itu, kalau daily itu pasti banyak berhadapan dengan zombie Dan juga kita berhadapan dengan tentara guys Atau pasukan bersenjata ya guys Yang biasa itu kita ditembaki ya Nah, kalau zombie kan itu pasti serangannya jarak dekat Jadi, pilih yang besar itu short rank damage-nya ya Dan kalau untuk yang pasukan bersenjata itu Kita memperhatikan long rank damage Jadi, ini saya rekomendasikan anti-reward ya Anti-reward untuk kalian daily Oke, yang ketiga itu armor untuk PVP dan PVA Atau kalian gunakan hanya untuk melawan zombie Dan juga melawan player lain Seperti Nancy Seperti CTC Seperti kalian itu area operation Weekly Ya kan? Kalian gunakan ini Kalau kalian sudah combat-nya level 60 Kalian boleh menggunakan blue armor guys Dan kalian cari reduc long rank damage dan short rank damage itu tinggi guys ya Karena short rank damage itu kalian gunakan untuk melawan zombie Long rank damage itu kalian gunakan untuk melawan player ya Player seperti di Nancy Nah, ini ada yang 24,9% dan 24,2% ya Ini lumayan besar dan ini lumayan bagus kan Dan murah ya Murah hanya berapa ribu ini 52,000 ya 51,000 Jadi, kalian itu jangan campur-campur armornya Karena kalau kalian campur-campur Wah, bisa parah ya guys Nah, ini hanya saran dari saya Saran itu bisa diterima dan bisa ditolak ya guys Kalian bisa gunakan satu armor saja Karena alasan gold part kalian kurang memadai Atau karena terlalu ribet kalian ya Terserah kalian guys Karena saya hanya membagikan atau memberikan saran dan pengalaman saya dalam menggunakan armor Jadi, kalau saya itu pakai dua armor Karena yang satu armor ya Yang satu armor itu yaitu armor getter Saya tidak gunakan karena saya jarang getter guys Saya jarang mining, saya jarang logging ya Saya hanya mengandalkan point stronghold untuk menukarkan material-material yang saya butuhkan Atau tidak saya itu Buka-buka kotak Nah, ini juga black devil kalian boleh gunakan ya Kalau kalian masih level 48 combatnya Kalian boleh gunakan black devil guys Kalian belum bisa menggunakan blue armor Kalian gunakan black devil sebagai armor untuk kalian melawan pvp dan pva Kayak kalian nansi dan juga kalian itu boss game Boss game, nansi, area operation, golden desert, false secret Atau kalian power plant Ya kan Power plant itu kan harus itu armor-armor yang tinggi ya Tinggi long rank dan short rank damage-nya Jadi kalian boleh memilih antara itu blue armor atau black devil Oke, saya rasa itu cukup ya soal armor di badan Oke, sekarang kita pakai head Head ini aksesoris tambahan ya Kayak topi ini Topi ini kita gunakan Kalau kalian mau lebih hebat dalam getter Ini ada yang increase, mining dan juga increase untuk login ya Ini increase mining, increase login Kalian bisa pakai topi Selain juga kalian bisa Apa Meningkatkan speed kalian dalam mining dan lodging Ini saya perlihatkan Ya kan Ada 7,1 ada 8,4 Selain untuk aksesoris kalian Dalam melakukan getter Itu juga menambah ketampanan kalian ya guys Menambah ketampanan kalian Nah, kedua ini untuk daily ya guys Kalian bisa gunakan ini untuk daily Nah, disitu ada reduc long rank damage dan short rank damage Dan head shoot damage reduction Oke, kalian bisa gunakan ini untuk daily Pasangannya anterior ya kan Ini anterior max Nah, kalian bisa gunakan ini guys Jika kalian mau daily-daily Agar ya Kalian itu penerimaan damage-nya itu tidak terlalu keras Oke, ini jika kalian ingin Ya, di bawah harga ya kan Tadi harganya lumayan mahal Ini yang ada di bawahnya Kalian bisa gunakan ini guys Ini Warm cotton cup Ini Orang bilang ya Kupluk ya guys Kupluk Kalian bisa gunakan ini Kalian cari saja yang short rank damage-nya tinggi Reduce long damage-nya tinggi juga Kalau ada yang Maining speed-nya tinggi Logging speed-nya tinggi itu Alhamdulillah ya guys Oke, yang ini Teach Vanguard Nah, ini kalian bisa gunakan untuk Melakukan PVP dan juga PVA Kalian bisa nansi Kalian bisa area operasi Dan menggunakan ini Tapi kenapa saya nggak pakai ini Karena wah, luar biasa guys Modelnya itu Saya kurang suka ya Kalian juga bisa pakai ini Kalau kalian ini adalah combat level 70 Sekali lagi saya Memperingatkan ya Kalau kalian mau beli sesuatu Armor Atau ini aksesoris head Kalian perhatikan itu Persyaratan combat-nya ya Karena kalau kalian bisa beli Misalnya kalian Masih combat 60 Tapi kalian udah beli yang Persyaratannya untuk menggunakan itu Combat 70 Kalian memang bisa beli Tapi Kalian belum bisa untuk menggunakan guys Jadi Kalian harus menunggu lama untuk menggunakan itu Jadi sebaiknya Kalian baca-baca speknya Kalian baca-baca persyaratannya Saya rasa cukup ya guys Untuk penjelasannya Semoga kalian mengerti ya Oke Oke guys Nah disini Saya Sudah menjelaskan ya Secara rinci dan jelas Mengenai Cara saya untuk Pemilihan armor Dan itu juga saran untuk kalian Bisa memilih armor Entah kalian mau seperti saya atau tidak Ya dari kalian ya guys Saya rasa cukup Bagi kalian yang suka Silahkan like Jika kalian ingin komen Atau ada saran Silahkan komen Dan jangan lupa guys Subscribe ya Subscribe itu gratis guys Dan semoga kalian Tetap semangat ya Oke Tunggu saya di video berikutnya See you next time Dan Bye bye